Halo semua, welcome back to my channel kali ini aku mau berbagi resep cara bikin bubur sum-sum anti ribet dan anti gagal tapi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya tonton videonya sampai selesai ya pertama aku mau bikin kuahnya dulu aku pakai fiber cream satu bungkus bisa juga pakai santan lalu kemudian aku tambahkan nanti ke sendok makan gula pasir kalau mau lebih manis bisa ditambahkan lagi ya kemudian tambahkan 500 ml air dingin kemudian diaduk hingga larut gula dan fiber cream bisa sambil dinyalakan apinya agar cepat larutnya fiber cream itu lebih cepat larut ketika kena air panas jadi tidak ada yang menggumpal kalau airnya sudah mulai panas kemudian diaduk dan ditunggu hingga mendidih baru diangkat dan didinginkan kalau mau pakai santan tekniknya juga sama ya dan gulanya juga bisa disajikan secara terpisah lanjut kita bikin sum-sumnya ini aku pakai tepung beras 100 gram kemudian aku tambahkan air 150 gram dimasukkan secara bertahap dan sambil diaduk-aduk hingga semuanya bercampur rata tidak ada yang menggerindil bisa juga ditambahkan sedikit garam agar ada rasa gurih-gurihnya kemudian disaring dan siapkan air yang mendidih 350 ml kemudian masukkan larutan tepung beras tadi ke dalam air mendidih sambil diaduk-aduk terus mengaduknya harus cepat ya agar tidak ada yang menggerindil dan usahakan memaduknya juga searah jadi dia hasilnya nanti lebih bagus kalau suka dikasih pandan juga bisa ditambahkan pandan agar lebih harum pastikan ketika mengaduk ini dalam kondisi api kecil ya agar tidak ada yang kosong dan mengaduknya harus sampai dasar agar tidak ada yang mengendap di bawah atau kosong aduk terus hingga tidak lagi berbau seperti tepung kalau mau membuat dalam jumlah banyak tinggal dikalikan saja tepungnya 100 gram air untuk larutannya 150 ml dan air untuk dididihkan 350 ml jadi total air yang aku gunakan 500 ml nah kalau sudah seperti ini ini sudah siap diangkat dan didinginkan sekarang tinggal dipindahkan ke tuada lain agar pemanasannya tidak terus berlanjut kalau kalian ingin lebih encer kalian juga bisa menambahkan lagi jumlah cairannya dan jadinya seperti ini tidak ada yang mengerintil dan putih bersih lebih cantik selanjutnya yuk kita plating siapkan mangkok yang mau digunakan untuk menyajikan tambahkan beberapa sendok bubur sum-sumnya kemudian disiram sama kuah fiber cream tadi lalu tambahkan satu sendok makan sirup pandan bisa juga diganti dengan sirup gula merah dan bubur sum-sum siap untuk disajikan gampang banget kan cara bikinnya cocok banget dimakan saat hangat-hangat atau ditambahkan dengan es batu bisa untuk dimakan sendiri ataupun juga sebagai ide jualan yuk kita icipi aduk dulu ya biar semuanya tercampur rata dan ini pasti rasa creamy dari fiber creamnya terasa banget dan apalagi ditambah sirup koko pandan tambah enak oke sekarang dulu video dari aku semoga bermanfaat dan see you next video bye bye bye